Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 10 September 2022 dalam pekan biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Masmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan Renungan ditulis oleh Laurensia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan rohnya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus 1 Korintus bab 10 ayat 14 sampai dengan 22a Saudara-saudara terkasih, jauhilah penyembahan berhalang. Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutua dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutua dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel yang alami. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan? Apakah daging persembahan berhalang itu mempunyai arti? Ataukah berhalang itu sendiri mempunyai arti? Bukan, yang kumaksudkan ialah, apa yang mereka persembahkan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau kalian bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalian tidak dapat minum dari piala Tuhan dan sekaligus juga dari piala roh-roh jahat. Kalian tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemuru Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Aku mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat dia keselamatan dan akan menyerupkan nama Tuhan. Aku mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan menyerupkan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya Orang yang mengasihi aku akan mentah di sabdaku Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya Inilah Injil suci menurut Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49 Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati, mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyakkan. Karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika jelanda banjir, rumah itu segera robo dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengolah batin dan perilaku Renungan dibawakan oleh Laurentia Ineke Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Damai Tuhan beserta kita semua. Bacaan hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus bersyukur atas kasih Tuhan dan kita diajak untuk membalas kebaikan Tuhan atas keselamatan yang sudah ia berikan pada kita. Kita pun diingatkan untuk menjadi pribadi yang bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Saat ini kita diingatkan untuk tidak terlena dengan penyembahan berhala, bukan menyembah patung atau dewa-dewa seperti zaman dahulu. Tapi, kini kita mempunyai penyembahan berhala modern yang bahkan kita pun tidak menyadarinya kalau kita sudah melakukan hal itu. Penyembahan berhala zaman modern salah satunya adalah gadget. Benda kecil yang gampang dipegang banyak menyajikan beragam acara menarik dari film, berita, permainan, sampai tempat kita bergosip dengan teman-teman. Sepertinya sangat susah untuk melepaskan benda ini kemanapun dibawa dan benda ini membuat lupa pekan keadaan sekeliling. Benda yang sebetulnya sangat berguna untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang jauh, tapi malah membuat lupa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan tak jarang, waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa dan membaca kitab suci pun terlewatkan karena benda ajaib ini. Lagi seru nih main gamenya, lagi asik ngobrol di WA. Duh, tuh orang jahatnya ya, kok nggak ketolongan? Dan pikiran jelek pun mampir. Ketika mendengar berita yang belum tentu kebenarannya itu, penyembahan berhala lainnya adalah barang atau harta atau uang. Kita selalu bekerja, bekerja, dan bekerja dari pagi sampai malam dengan alasan demi tuntutan hidup zaman sekarang yang serba mahal. Semua yang kita lakukan membuat kita lupa diri. Diperlukan kesadaran untuk mempunyai waktu bersama keluarga, apalagi waktu untuk bersujud di hadapan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengannya. Yang penting uang masuk, supaya bisa beli barang yang kita inginkan. Semua dilakukan dengan terburu-buru, dan merasa sepertinya waktu yang tersedia itu serba kurang. Dan tak jarang pula kita berhala pada diri sendiri. Mengagumi diri sendiri, karena mempunyai kekuasaan yang besar, menganggap diri sendiri paling benar, Orang lain adalah salah, sehingga mengabaikan sekitar, bahkan berbuat otoriter, saudara yang terkasih dalam Kristus. Tuhan mengingatkan saya dan Anda untuk memberikan persembahan diri kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mempersembahkan diri berarti mempersiapkan diri menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh kasih, penuh perhatian, dan punya rasa empati dengan sekitar. Menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan yang baik, karena bisa membuat orang di sekitar menjadi suka cita. Karena buah yang baik adalah ketika dipetik, dapat dinikmati, dan membawa kegembiraan bagi yang memakannya. Dan untuk menjadi pribadi yang baik itu, tidak semudah mengucapkan. Perlu menggali lebih dalam dan dalam lagi, agar bisa mengenal diri sendiri. Mengolah batin dan perilaku yang penuh kasih, agar bisa sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan untuk mengenal diri sendiri. Diperlukan usaha yang begitu besar, agar tidak mudah goyah dan ambruk ketika badai datang melanda. Tentunya semua ini perlu karunia dari Tuhan, perlu berkat kasih Tuhan. Ya, kita perlu meminta pada Tuhan, agar kita dimampukan untuk berubah menjadi pribadi yang kokoh dengan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Perlu kesadaran bahwa kita telah menerima kasih Tuhan, dan kesadaran untuk membalas kasihnya. Diperlukan juga kesabaran dan kerendahan hati, penguasaan diri, dan semangat untuk taat pada kehendak Bapak di surga. Betul sekali, Saudaraku. Kita perlu sering berkomunikasi dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, agar kita dituntunnya untuk menjadi pribadi yang seturut kehendak Tuhan. Semoga kita bisa lepas dari penyembahan berhala zaman nol yang menjauhkan diri pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapak yang penuh kasih, kami mohon padamu, agar engkau senantiasa menuntun hidup kami, agar dapat mempersembahkan diri ini sebagai persembahan yang hidup, sebagai ucapan syukur kami atas kasihmu yang begitu besar. Bantu kami agar dapat menjadi pribadi yang bisa memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Doa permohonan ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton